Panglima TNI Jenderal Gatot Nur Mantio mendapat informasi soal 5.000 senjata ilegal dipesan oleh instansi dari luar. Ucapan itu disampaikan Gatot dalam acara Silatur Rahim Panglima TNI dengan Purna Wirawan TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat 22.09. Lalu, Menkopol Hukam Wiranto menepis isu soal ada institusi di luar TNI dan Polri memesan 5.000 senjata api ilegal, menurut Wiranto. Dalam isu tersebut yang benar adalah Badan Intelijen Negara, BIN, memesan 500 pucuk senjata untuk kepentingan sekolah. Gatot pun menuai kritikan pedas terkait ucapannya itu. Dari LSM hingga anggota DPR menilai Gatot bermain politik, Wakil Ketua Komisi DPR TB Hasanuddin mengatakan seharusnya Gatot tak melepas informasi ini ke publik. Tetapi justru mengantisipasi dengan koordinasi kepada pihak terkait, menurut prosedur yang saya tahu. Kalau memang benar bahwa ada indikasi akan masuk 5.000 pucuk senjata secara ilegal dengan mencatut nama Presiden Jokowi, sebaiknya dikoordinasikan dulu dan dikroscek dengan aparat lain, seperti Menhan, Kapolri, Kepala BIN, dan Menko Polukam, kalau perlu dilaporkan langsung kepada Presiden untuk diambil tindakan pencegahan atau kalau perlu diambil tindakan hukum, kata dia. Untuk itu, TB Hasanuddin menyarankan agar ke depan harus lebih berhati-hati lagi dalam merilis berita sensitif terlebih lagi, yang menyangkut masalah keamanan dan keselamatan negara. Mewartakan kepada media sebelum ada kepastian dan tindakan hanya membuat ketakutan rakyat. Kalau benar ada ancamannya diselesaikan, kata TB Hasanuddin. Selain itu, imparsial meminta Presiden Jokowi mengambil sikap terkait pernyataan gatot. Presiden Jokowi juga diminta mengevaluasi gatot lantaran ucapannya dinilai bukan untuk konsumsi publik dan melanggar UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dan UU nomor 17 tahun 2013 tentang intelijen. Presiden dan DPR harus segera mengevaluasi Panglima TNI, kata Direktur Imparsial Al-Araf. Imparsial menilai ucapan gatot tidak bisa disampaikan kehadapan publik, sebab informasi intelijen selayaknya diserahkan kepada Presiden selaku pemilik akhir dari informasi intelijen tersebut. Kami menganggap bahwa seharusnya Panglima tidak boleh menyampaikan informasi intelijen yang ia dapat kepada publik, melainkan menyampaikan ke Presiden sebagai NUSER UJAR Al-Araf. Sementara itu, Komisi IDPR berencana memangge Panglima TNI Jenderal Gatot Nur Matiyo dan Kepala Badan Intelijen Negara Jenderal Polisi Budi Gunawan. Anggota Komisi IDPR Fraksi Nasdem Supyadin Arisa Putra mengatakan, pemanggilan Gatot dan Budi akan dilakukan pada waktu yang berbeda, tujuannya untuk mengantisipasi terjadinya benturan pernyataan. Komisi I berencana panggil Panglima TNI dan BIN dalam forum berbeda, kalau disamakan nanti membenturkan, kata Supyadin. Sampai saat ini, Supyadin mengaku belum bisa memastikan apakah pernyataan Gatot diperoleh dari hasil kerja Badan Intelijen Strategis by STNI. Namun, Menko Paul Hukam Wiranto telah meluruskan pernyataan Gatot dan menyebut hanya ada pengadaan 500 senjata untuk pendidikan di lembaga BIN. Supyadin melanjutkan, seluruh kebijakan pengadaan alat utama sistem pertahanan alutsista seharusnya diketahui dan mendapat persetujuan Panglima TNI dan Kementerian Pertahanan. Hal ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan penggunaan senjata yang justru mengancam keamanan negara. Apapun pengadaan senjata dan jenisnya sebaiknya ada asesmen TNI dan kemenhan. Kami tidak ingin senjata yang tidak diketahui negara tiba-tiba digunakan untuk kepentingan lain, bahkan untuk melawan negara. Tegasnya, Gatot sendiri sudah angkat berbicara soal isu tersebut. Gatot berdalir tidak pernah menjelaskan tentang adanya institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Saya tidak pernah pres relase, pernyataan peres soal senjata. Saya hanya menyampaikan kepada Purnawirawan, namun berita itu keluar. Saya tidak akan menanggapi terkait itu senjata ilegal, kata Panglima TNI. Namun demikian, dirinya mengakui bahwa beredarnya berita itu adalah memang pernyataannya. Seribu persen itu benar, kata-kata saya, tapi saya tidak pernah, pres relase, mengeluarkan pernyataan peres, sehingga saya tidak perlu menanggapi hal itu, paparnya. Terkait kebenaran informasi bahwa ada institusi di luar TNI yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Panglima TNI kembali enggan menanggapi soal itu. Selain itu, soal ucapan Menko Polen hukam bahwa ada masalah komunikasi antara TNI, BIN dan Polri, Gatot meminta tanyakan langsung kepada Wiranto. Dia kembali mengakui bahwa rekaman yang beredar itu benar-benar omongannya, namun dirinya tidak punya kompetensi untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan pres relase. Itu benar omongan saya, seribu persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar, katanya, Eko.